Pembangunan jalur Transmentawai dinilai telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mentawai. Keberadaan serana transportasi tersebut telah menumbuhkan usaha-usaha masyarakat terutama yang berada di sepanjang jalur ini. Termasuk juga menunjang mobilisasi hasil perkebunan warga di Kabupaten ini. Untung saat ini pembangunan jalan Transmentawai ini masih berlangsung dan diharapkan tuntas dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Pejabat Bupati Mentawai Martinus Dahlan dalam rangkaian kunjungannya ke Gedung Gerha Pena Padang pada Jumat pagi. Selain itu, PJ Bupati Mentawai Martinus Dahlan juga mengatakan sektor wisata saat ini telah mulai menggeliat seiring melandainya COVID-19, sehingga sejumlah objek wisata telah kembali dibuka. Yang menambahkan ke depan Pemkau Kabupaten Mentawai juga mendorong bangkitnya kembali UMKM di Kabupaten Kepulauan ini. Untuk program yang satu ini, Pemkap akan memfasilitasi melalui wadah yang telah dibentuk, termasuk juga melibatkan bank sebagai sumber modal. Selain itu, hampir tuntasnya pembangunan bandara yang ditargetkan pada Agustus nanti juga diharapkan berdampak besar bagi semua sektor, mulai dari pariwisata, investasi, dan sebagainya. Jalan kita lancarkan, ada beberapa ruas jalan yang kita buka, dan setelah dibuka nanti akan dilakukan pengerasan. Ini akan membantu masyarakat kita membuka akses supaya tumbuh ekonomi-ekonomi baru di titik-titik jalan yang kita bangun. Sekarang sudah nampak di titik-titik jalan yang kita bangun itu sudah ada tumbuh ekonomi baru. Di sisi kiri dan kanan ada perkebunan masyarakat, kemudian asil bumi masyarakat, khususnya perkebunan, kemudian pertanian sudah bisa mereka bawa dan bisa mereka jual. Dan ini sudah ada pepasarannya, terutama bagi masyarakat kita, yang petani, kemudian yang punya kebun pisang, sudah bisa membawa asyik kebunnya ke Padang dan ada juga ke Pegang Baru. Martinus Dahlan dilantik sebagai pejabat Bupati Mentawai setelah masa jabatan Bupati Mentawai Yudasi Bagalit berakhir beberapa waktu yang lalu. Tim Liputan, Padang TV